Dalam suasana duka ini, tetap PSSI menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Kanjuruan Malang. Perlu PSSI sampaikan, saya sebagai juru bicara, menyampaikan bahwa PSSI telah membentuk tim investigasi yang mulai bekerja hari Minggu kemalang pukul 2 siang, melaksanakan kegiatan di Kanjuruan jam 7 malam, ke rumah sakit, ke rumah korban, dan mewawancarai wanita pelaksana, aremania, dan secara acak ke beberapa masyarakat. Tengah hasil bahwa pertandingan ini mulai pra-pertandingan, kita bagi tiga pra-pertandingan, pertandingan, dan pasca pertandingan. Pra-pertandingan surat-menyurat semuanya proses berjalan sampai timbul rekomendasi untuk dilaksanakan pada tanggal 1 tersebut. Dilaksanakan pada menit pertama sampai menit 45, menit selanjutnya 45 sampai 90, berjalan dengan aman. Tidak ada kegiatan di luar LOTG yang berarti semuanya berjalan sesuai aturan. Tapi hasil yang saya kasih kita menit ke tujuh, menit ke tujuh baru ada supporter yang di pojok tribun timur turun. Nah ini supporter turun ini beberapa supporter yang kita wawancarai ada yang sebagian berbicara mau mengacapkan selamat, tapi kita tidak tahu apa isinya, belum tahu. Yang jelas itu pelanggaran turun itu dan steward terlambat untuk menghalau supporter untuk kembali lagi. Dalam kondisi tersebut baru dilanjutkan dengan adanya supporter lainnya, ada pemukulan supporter, lalu lainnya teman-temannya mereset turun, banyak turun. Di situ keamanan turun, keamanan turun tangan langsung dengan menembakkan. Kita investigasi dari PSSI sebatas LOTG, pelaksanaan law of the game apakah dari awal sampai akhir pertandingan sudah dilaksanakan. Kita juga temukan bahwa PANPEL tidak membuka pintu dari menit 80, kita tidak menemukan itu. Dan lain-lain sebagainya yang jelas ada di sini ada kesalahan PANPEL yang nantinya akan disidang oleh Komisi Disiplin dan nanti akan disampaikan.